selamat datang kembali di seri 5.14 FC Bayern München episode yang ke-14 dan selamat datang kembali di segmen Reply Games jadi kita akan langsung aja ke pertandingan pertama episode kali ini menghadapi VF di Stuttgart jadi inilah pertandingan entah matchday keberapa dan kita akan away ke kandang Stuttgart tidak ada banyak perubahan sebenarnya dari starting 11 kalian bisa melihat disini jika dibilang ada perubahan sih ada tapi ya salah satunya adalah sekarang gue udah memulai starting Adrian Ramos abis itu di posisi camp juga sebenarnya yang utama tuh sekarang lagi Tiago jadi bukan Gotze tapi karena Tiago capek dan gue ngerasa kayaknya Gotze butuh diistirahatkan untuk mengembalikan performanya ya mungkin dia bisa masuk dari bangku cadangan tapi sementara gue bakal kasih Pak Tua aja di posisi camp Claudio Pizarro setelah itu sisanya sama sih 4B kita konten tuh juga main luar biasa banget di episode sebelumnya John Steger Crowe, Sakiri juga kalian tau lagi lebih perform dibandingkan Bang Robin jadi yaudah ini starting 11 kita so let's go biar nggak buang-buang waktu betul ini gue di rumah lagi sendirian ya bener-bener lagi sepi but sepi ditinggal sampe weekend gue jadi mungkin kalo kalian ngerasa suara gue bisa lebih kenceng atau lebih ekspresif dibandingkan beberapa episode sebelumnya ya itu gue udah kasih tau alasannya ya itu kenapa pada kena itu semua deh Bandesliga VFB Stuttgart ini nanti kalian bisa lihat sendiri di kelasmen yang bakal dilihatin pas di entrance tapi yang pasti mereka tuh ada di atas kita jadi bisa dibilang salah satu kompetitor yang harus kita singkirkan juga ada Antonio Rudiger oke menarik pemain bertahan mereka yang sekarang bermain di Los Blancos siapa sangka gitu seorang pemain yang di VFB Stuttgart diri live sekarang sudah membela salah satu tim terbaik bahkan mungkin bisa dibilang tim terbaik yang ada di dunia the one and only Real Madrid sekaligus tim yang bakal kita lawan juga nanti di babak 16 besar UEFA Champions League Serdan Sakiri Philipp Lam pertandingan ini dipimpin oleh Luger Falk wasit dari Jerman nih kelasmennya mereka ada di posisi kedua bahkan mereka sempat menyalip Hertha tuh yang bahkan Hertha sebelumnya pernah ada di posisi pertama wih untuk kualitas memang boleh-boleh mereka ya mereka punya Sakaib punya Sven Ulreich tuh yang dirilif nanti gabung ke Munchen juga ya Harnik mereka pake 4-2-3-1 memang ini formasi yang sangat pasaran sekali di Jerman ini sama kita juga pake soalnya semoga saja kita menang pertandingan sebelumnya sih walaupun 2 pertandingan sebelumnya ada 1 pertandingan yang kita dibantai lawan Freiburg 3-0 tapi kan sebelumnya itu kita menang lawan Gladbach kan 1-0 dan itu lumayan lah dan kita lihat apakah kita bisa lanjut menang lagi di Liga semoga aja sih soalnya dia kick off bobok pertama Adrian Ramos debut start ya sebelumnya kan dia eh enggak sebelumnya dia enggak 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 sorry sorry dia sebelumnya juga debut start bukan masuk dari bangku cadangan eh apa masuk dari bangku enggak coy dari dari babak pertama dari awal pertandingan dimulai kok gue lupa sih oke Frank Ribery yang kasihan Mark Wintrow debut langsung dibantai 3-0 anjir langsung jadi kekalahan terbesar kita apa enggak kena hujat dia up masih dapet say aman aja Dante Dante Contento ini document lagi oke ya jadi enggak bakal gue ganti-ganti dulu kalau dia Pizarro Pak Tua bagus banget kasih ke Piliplam sabar delivery oke corner walaupun tidak mulus tapi menghasilkan sesuatu at least Frank Ribery nah mungkin Adrian Ramos enggak sehebat mungkin Ramos memang enggak sehebat Mandzukic nih kalau soal duel udara tapi kalian tahu Ramos memang punya atribut yang lebih unggul di sisi yang lain eh dapet back heel good kasih ke Budstuber duet Budstuber dan Dante so far masih jadi yang terbaik jadi ya yaudah kita pakai aja Aden Ramos kasih ke Frank Ribery good Ribery shooting Frank Ribery 1-0 goal ke-8 nya ya di seluruh kompetisi ini dia Frank Ribery bermain sebagai left mid tapi tiba-tiba ada di tengah seperti bermain sebagai camp itu asisnya Ramos bukan sih apa udah enggak dihitung asis ya bagus banget keputusan untuk drive masuk ke dalam kotak penaltinya 1-0 di menit 12 belum aman ayo perjauh jarak lagi tapi udah start yang bagus banget di kandang lawan oke lam kurang bagus dikasih ternyata offset lah kocak gue kira mau dikasih sama yang di atas anjir malah dikasih yang offset itu walaupun itu agak tipis sih untungnya konten tuh kayak ada gestur ngedorong gitu biar dia masuk jebakan offside kasih ke Philip Lam Philip Lam ini juga salah satu pemain paling konsisten kita ya left back itu kan masih kayak sering kita gunta-ganti kan kalau RB ini bisa dibilang cukup solid lah walaupun cepat atau lambat lam juga akan menua dan overall ratingnya bakal turun jadi kita memang harus siapin regenerasi tapi untuk sementara di musim pertama at least lam itu masih kepake-pake banget sih syakiri syuting ya ampun syakiri itu ulrek udah gak bergeming loh disitu gue ada pikiran antara passing atau syuting tapi mendingan egois aja deh sayangnya masih melebar syakiri itu padahal ulrek udah hopeless banget anjoy next try Claudio Pizarro masih kelihatan insting strikernya masih sering di depan anjoy contento good job contento semenjak kita datangin coin throw dia kayak ketantang gitu kan karena dia ngerasa ada kompetitornya sebelumnya kan dia ngerasa wazer itu gak mungkin ngegantiin dia kan kayak kurang banget memang secara kualitas tapi semenjak kita datangin coin throw dia kayak ngerasa lebih ada kemungkinan diganti jadi dia main lebih bagus dan lebih solid lagi bagus lah itu ada rivalitas sehat di squad memang perlu juga biar pemain tuh gak santai-santai aja kayak ngerasa gak mungkin bakal digantikan persaingan itu perlu selama sehat ya flip lam oke kurang bagus keputusan dari lam tadi long ball ada contento aduh kenapa kursernya ganti ke dante sih untung aja contento masih dapet good goal kick kursernya ganti loh big dante swensteiger kasih ke flip lam oke agak misterius ya keputusan dari siapa tadi swensteiger ya itu agak misterius tuh umpannya tuh wih 6 assist league base katanya emang iya dia yang terbaik assist paling banyak buset oke fokus bro aduh kelewat lagi hop wewewe dapet sakiri memang bagus banget body balance nya jadi pizarro udah patua selesain claudio pizarro masih bisa ditepis oleh ulreh ulreh tadi itu agak riski kalau gue kasih ke adren ramos terus kalau gue tahan terus pasti kena si botak atau siapalah si rambut pirang itu makanya lebih baik langsung shooting aja prank riberi agak jauh ya ke adren ramos wih on target tapi memaksa back musuh ngeclearance oke shardonsa kiri eh ngapain gue tanya sih ngapain ya kata gue agak malu kalau kayak gitu tuh kalau kata gue gak tau kalau kata lu si zaro yang tiba-tiba bermain melebar bergantian dengan riberi pantesan riberinya yang di tengah mereka nya nge switch oke nah riberinya kok main di camp terus ya emang gue salah ya wih emang gue salah bentar bentar nanti gue cek ya oke pilih plump ini orang lu oke ih gak dapet loh long ball jauh gak sih tuh jauh kita umpan dekat lagi 4 menit sebelum waktu normal babak pertama habis good ayo angkat terlalu jauh sih tapi dapet kisah kiri oke throw in kasih langsung kelam umpan lagi kisah kiri 2 menit injury time Aiden Ramos balik badan aduh kena lagi eh masih dapet Sunsteiger shooting wih gila ulreh ditangkep loh itu shooting Sunsteiger mengarah ke tiang dekat masih adakah waktunya ya ampun diumpan diumpan bahaya ini cuy harus gue gituin bro harus gue gituin kalau gak dia bakal langsung crossing gue delay paling gak tuh kan buang good choice good choice habis lah shit itu wasit kima tau gitu gak gue buang kan oke untung mereka juga cut throw nih kita nyerang mah udah habis nih udah 100% habis oke bukan babak pertama yang jelek unggul 1-0 dan menciptakan beberapa peluang tapi jelas masih belum cukup eh itu sih budstuber tuh real face apa bukan sih bukan kan kalau kayak gitu mah itu generic kan ya cukup menarik babak pertama kita gila salke ngebantai cuy 5 shot 3 on target mereka punya 1 shot 0 on target enggak kan Claudio Pizarro kem kok orang kita udah ngecek tadi sebelum main oke langsung aja kita lanjut babak kedua nampaknya tidak ada yang harus kita ganti terlebih dahulu mentok-mentok ya Pizarro sih bukan berarti Pizarro main jelek tapi ya pak tua bro what you expect oke pasing-pasing pendek Ribery kasih tau Ribery oke gak apa-apa Ribery agak maksa agak maksa gue gak tau pak tua dapat anjir oke lam aduh dia pake dialangin aja throw in cukup mengejutkan anjir weh offside lucu-lucu offside doi ternyata jauh itu jadi plam celser dan syakiri eh is one stagger kenapa sih dari tadi aneh banget anjir ada aja gitu improvisasi improvisasinya wih anjir bisa kayak gitu jangan kasih space buat shooting aman offside lagi uh mereka pada kenapa ada pemain-pemain depannya rajin banget masuk offside ini ini swan stagger for some reason di match ini agak-agak ngeri-ngeri sedap ya lebih baik kita ganti dulu happy martinez apa aduh ya gue capek sih happy martinez aja habis itu mungkin kita bisa masukin goze ganti patua dua pergantian dilakukan dua-duanya gelandang yang satu cdm yang satu camp semoga fresh leg ini bisa memberikan warna baru oke kontento ke frank ribere mario goze aduh kurang bagus eh dapet tapi goze shit dapet oh my god di sliding tackle dong wah 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 banyakin nge skill nge skill polos aja saya kiri polos aja angkat heading tapi gak dapet onside onside sih tapi gak dapet anjir co unexpected banget harnik kontento aja kontento aja aduh idung gue tiba-tiba gatel tiba-tiba gatel good save new year aduh gak ketangkep lagi anjing buang gue kira ketangkep new year 5 league clean sheet new year itu harusnya bisa lebih dari itu anjir emang defense gue aja yang katru kasihnya sih dia harusnya bisa lebih dari 5 league clean sheet new year itu wih lempar jauh dia oke happy martines sejauh ini masuknya happy martines lumayan ngaruh banget ya cuma masalahnya ini mereka tiba-tiba megang kendali eh kenapa bang set pelanggaran emang ramos ngapain cuy person ke ngapa-ngapain new year nice coach dico kontento oke kasih ke happy martines bisa dan syakiri umpan balik kita nikmatin aja pertandingannya jangan terlalu terburu-buru jangan terlalu ngeras umpan yang sangat sangat menarik tadi kok gitu ya untuk mereka juga long ball long ball gak jelas cuy mereka juga banyak umpan-umpan yang onotasinya bismillah gitu loh oke bigo kontento tony cruz chardin syakiri boleh kapilip lam lam wah jatuh itu bukan pelanggaran gak ada yang cedera kan good ramos press good good press ramos pergantian pemain untuk siapa yang masuk nomor 9 ibisevic menggantikan cacau striker mereka itu ya oke kasih ke philip lam kasih ke dego kontento hati-hati cross di marking itu kelihatan banget one two boleh aduh reberry eh keluar oke corner kali ini dari caciri dante gak dapet aduh backshot yang sangat apa sekali dari cross awas dia masih full stamina tuh si nomor 9 dia masih bisa gak melakukan banyak hal pasti oh wakbar bass bass tuber jangan bikin jantung deg-degan tapi kalau gak deg-degan mati ya maksudnya jangan sampai bikin jantung deg-degan lebih dari biasanya gitu oke inilah kalau lo cuman unggul satu gol deg-degan parah banget cuy makanya sebenarnya unggul dua gol tuh udah yang paling bagus biar kitanya bisa ngerasa kayak udah nge-secure kalau gini kan masih ngeri-ngeri sedap nih kabobolan satu aja udah kemenangan kita hilang angus bego konten lam bisa kiri aduh kerebut lam no ambil good gotse ya ampun hafi martinez gue pengen kasih jauh kenapa kasihnya kesitu berbahaya 2 menit injury time berbahaya bertahan atau tidak sama sekali kata gue mah ah monyet oh my god oh my god oh my god gue kira bakal imbang itu anjeng ya ampun siapa sangka bisa menang kita lagi-lagi memang menang tipis seperti lawan glassbug sebelumnya tapi menang yang menang walaupun memang babak kedua apalagi udah masuk ke menit 60 setelahnya itu cukup membosankan ya dan nyaris aja tim tuan rumah mendapatkan goal penyama kedudukan nyesel-nyesel lah mereka tapi untungnya tim kita masih bisa solid dan mendapatkan anjir kita gak punya peluang sama sekali jir maksudnya bukan gak punya peluang kita punya 5 shot gun target tapi dari terakhir gue ngecek itu gak ada improve sama sekali lam jadi man of the match di pertanian kali ini dengan rating 8,0 begitu juga dengan contento bisa diperdebatkan jadi siapa yang lebih pantas jadi man of the match karena ternyata dua-duanya punya rating yang cukup bagus walaupun pasti ada alasan kenapa lam yang lebih dipilih ya dua save new year oh iya kan itu kasih asisnya dapat dari ramos itu goalnya riberry cross 7,6 but stuber 7,9 ini untuk rating lebih detail dari philip plum ya kalian bisa pause sendiri dan kalian bisa compare apple to apple dengan digo contento dua-duanya sama-sama bagus tapi pasti ada aspek yang membuat mungkin lebih offense ya lebih sering kayak want to dengan si syakirinya silam makanya dia yang terpilih jadi man of the match dan itu dia hasil dari pertandingan menghadapi pfb stuttgart tiga poin lagi yang membuat kita menyingkirkan mereka bukan menyingkirkan mereka sih lebih tepatnya menarik mereka ke bawah dan membawa kita ke atas walaupun poinnya cuma beda satu poin about your performance ya bla 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 kita tidak usah terlalu terbuai dengan omongan-omongan board kita bakal motivate aja pemain-pemain kita kita bakal menghadapi frankfurt dan coba kita cek pertemuan terakhir kita dengan frankfurt ya ini di putaran pertama itu kita hasilnya apa mana-mana frankfurt kita ketemu mereka di tanggal oke jadi sebelumnya ketemu dengan mereka kita kalah 1-0 ya jadi semoga aja ini bisa jadi sweet revenge amin buset sementara top dealnya itu pemain kita anjir Edin Zeko itu semurah itu ya Zeko dari City ke ATM 11 juta doang tapi kalian juga bisa melihat kasarnya kita gak mungkin kena financial fair play kalau ada pun ya karena kalian bisa lihat walaupun kita punya top deal itu Fabio Quentrao dari Madrid ke kita tapi di ketiganya itu kita juga ngejual pemain dengan harga yang lumayan tinggi juga bahkan masuk ke top deal nomor 3 ya ini dari Munchen ke MU Alaba 10 juta 500 dan seperti yang kalian tau kita tuh udah menyelesaikan kebijakan dengan tetap mematuhi ya maksudnya menyelesaikan pergerakan transfer dengan tetap mematuhi kebijakan dan gue udah bahas itu di episode-episode sebelumnya gak bakal gue bahas lagi karena bohong-bohong waktu pokoknya kita gak mungkin membeli pemain lagi titik oke kita tapi sembari kita tetap ngecek ya pergerakan dari transfer tim-tim bandes liga lain apalagi tim-tim besarnya nih anjir Salke masih belum ngapa-ngapain Dormund Dormund mana Herta mayoritas gak ngapa-ngapain anjir the fuck oke si Dombia dibeli Dombia tuh sebelumnya pemain mana sih kayaknya gak anjir kok banyak tim yang oh my god Dormund ngedatengin Sami Kedira eh Kedira tuh di relive eh yang gabung ke ah eh aja yang gabung ke Dormund itu dia kan pasti ngebelinya dari Madrid kan tapi belum jadi top deal emang lebih murah dari itu ya Kedira ya itu Sami Kedira emang Kedira di relive juga sempet gabung ke Dormund kan gue lupa tahun berapa iya gak sih yang gabung tuh Emre Can iya jelas dia gabung kan ke Dormund Kedira juga sempet kan Arsenal keen on signing Benzema buset mereka udah punya jiru apa udah dijual buset tim Inggris banyak banget yang ngincar pemain Madrid transfer offer untuk Jerome Boateng aduh Napoli Napoli kayaknya belum sih Boateng belum sih ya gak sih nanti aja deh next transfer window bisa gue pikirin tapi untuk sekarang sih belum sih Boateng itu masih muda bro kalau yang ditawar Van Baiten mungkin oke gitu oke oh bener Arsenal ngedatengin Benzema tuh udah mulai berubah ya anjir Madrid sih ngejual-jualin pemainnya banyak banget ya dan cuan-cuan juga tuh Benzema deal ke Arsenal dengan harga 16 juta terus Hernanes eh tapi Madrid oh Madrid harus kita pantau karena kita ketemu mereka di Champions League di babak 16 besar ya Aduris kemana tuh Atletic Bilbao return service of Aduris oh ya iyalah kalian tau sendiri Aduris yang menjadi legendnya Bilbao kan dan tentunya punya kenangan juga di series kita oke kita advance lagi belum ada yang gede-gede sih kayaknya di Bandus Liga ya kita juga ada tiga pemain itu Dormund juga cuman Kedira tapi itu Madrid tuh ya mereka jadi ngejual Coentro ngejual Benzema dan kelihatannya masih belum ngedatangin pengganti-penggantinya nih apa belum deal kita lihat di sisa-sisa waktu-waktu terakhir deadline day dan sepertinya tidak ada perubahan itu dia top deals-nya dipegang oleh Karim Benzema dari Real Madrid ke Arsenal Youth Squad monthly report eh kita kepromote pemain kan kemarin gue lupa sampe buset wah ini ini oke-oke ini kita reject aja kali ya kayaknya kurang deh ini si George Jensen ini eh mana sih yang kayaknya kita apa nih oh Thomas Muller udah balik kan Muller 2 bulan kan dia udah balik kan oke udah ya tapi masih ada playstore-nya jadi kemungkinan masih belum bisa main di pertanian menghadap transport ini eh perasaan kita promote pemain dah kok gak ada ininya sih ini enggak sih kita bisa ngecek enggak sih di ini si Tobias Klendins anjir umurnya 15 lihat anjir potensialnya mentok 7594 cir kita bisa lihat disini enggak sih trans enggak ya kalau pemain Newt Akademi main oke lah mungkin belum 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 di ini ya belum diurus sama si pemainnya one of the future Israel Alba the hell player of the non oh buatengnya buateng ini jangan salah ini bukan bug ya ini Kevin Prince buateng bukan buatengnya kita chef of thing without Gomez bacot lah media tau apa sih lo oke kita bakal lanjut lagi oh Stuttgart drop point kalah mereka mereka udah main 20 kali tapi mereka masih 35 enggak nambah poinnya enggak usah terlalu ini ya terpaku dengan hasil tim lain udah kita balik fokus aja ke tim kita sendiri ini keren juga mereka jarsi oh apa alternatnya kita akan bakal menjamu mereka di Alliance Arena anjir cowo jadwal tai lihat stamina stamina pemain kita ini mau enggak mau harus kita ganti buateng boleh digok konten tuh ayo ini saatnya lo nunjukin kualitas lo come on let's go wah ini harus memainkan banyak pemain-pemain rotasi ini mah mau tidak mau bro Ramos capek ya Mandzukic Muller boleh kita bawa di bench karena dia baru balik dari tidur mungkin butuh beberapa waktu buat settle lagi atau ya masuk dari bangku cadangan jangan buru-buru bro kasian Wazer ya wait Cakiri cape Robin jelas start Ribery aduh Ribery Ribery kepake sih tapi cape juga masa gue siksa terus Ribery Godz aja deh yang main di LM udah gini abis itu si Wazer ganti Ribery eh jangan deh nah gini aduh funbiten gue males bawa karung gue di Belgia ini eh Rankovic ya Rankovic nanti aja deh oke eh kapten kapten untung aja inget kalau enggak kaptennya rapinya lagi untuk kesekian kalinya gue lupa Swenstiger ya karena ada sosok Swenstiger jadi kita kasih Bas dan Swenstiger memegang ban kapten let's go to the go 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 Dibavarian akan menghadapi Frankfurt tim yang diputaran pertama mengalahkan kita tanpa balas walaupun ini cuma 1-0 doang Bandesliga ini udah awal bulan bulan Februari artinya karena deadline day Januari musim dingin sudah resmi selesai tadi ya dengan recap kita mendatangkan dua pemain Adrian Ramos dari Hertha Berlin dan Fabio Petrao yang sekarang start lagi dari Real Madrid dan kalau gue gak salah inget menjadi top deal nomor 2 di bursa transfer tersebut dan kita menjual David Alaba dari Munchen dari kita Manchester United dengan harga 10.500.000 Alex Meyer kapten mereka Frankfurt semoga saja kita bisa membalaskan kekalahan kita dan kembali meneruskan trend positif apakah setelah teori 2-1 muncul teori 1-0 semoga saja karena ini liga yang penting konsistensi kalau kita bisa menang tapi 1-0 doang ya gak apa-apa kelasmen nih mereka ada di posisi berapa gak ada di 10 besar ya mereka artinya under 10 besar Mario Goethe LM Thiago Robin AM Havi dan Steger CDM Stryker Mandzukic Kirshoff Boateng duet centerbacknya Quentrao Rapinya secara itu kita pakai kombinasi pemain bertan itu suram ya keeper mereka Kevin Trapp ada Jung ada Ospika ada Inui juga kapten mereka Meyer tadi Rosenthal Kevin Trapp keeper yang kita beli di series Paris Saint-Germain juga so ini dia kick off bobok pertama alias arena Bayer Munchen menghadapi 8-round Frankfurt kick off bobok pertama mereka pasti datang dengan kepercayaan diri yang lumayan tapi kita juga gak kalah karena kita punya trend positif di beberapa pertandingan terakhir dan itu patut untuk dibanggakan terlewat Kirsho terlewat lagi oke bukan pelanggaran bukan pelanggaran good nice defense guys ngeri-ngeri sedap tapi ya bukan pelanggaran ternyata Thiago Alkantara terebut dengan mudahnya cukup mengerikan tadi true ballnya Kirshock juga dengan mudahnya terlewat bro uh Rafinha bukan pelanggaran lagi cukup keras dari Bavarian tapi ya gak apa-apa karena nyatanya bukan pelanggaran seluruh oke Jerem buatnya ke Fabio kontrol Basian Twainstiger Argent Robben ihh kenapa kasih itu cuy Robben bantu bertahan dapat bagus buat Robben berawal dari salah dia tadi ya kasih ke Basian Twainstiger ini bisa kita handle banget ini sepele ini Frankfurt ayo walaupun pertemuan pertama kita di libas mereka ya ihh anjir kenapa ke Manjokic gue maksudnya ke Cointrao loh apa sih ngaco banget tadi pasin-pasin gak sesuai yang gue harapkan jangan sampai terubal oke output pasinnya jadi kayak gitu anjir Jerem buatnya tarik ulur kaiting-kaiting kalau kata pemain mobile antotnya Fabio Cointrao oke Fabio Cointrao gagal one-on-one tadi oke kasih ke ini aja wih chance-chance dari publik announcernya keren juga wih goce oh my god Mario goce anjir gue kira keblok malah itu ternyata lepas tapi kurang optimal kendangannya but nice try goce wuh Robin masih dapet mereka tapi oke pelan-pelan 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 hmm mampus min 1 chemistry kan oke aman robin ke rafinya kasih ke tiago lakantara manzukic uff itu lumayan tricky sih buat mereka kadang kan ada keepernya yang nggak ketangkep nggak ketangkep good maju terus hafi aduh nyiksa juga umpannya hee ngapain selur hop hop ya apa apa sih goce tadi ya itu kenapa dia kontrol bolanya kayak gitu anjir absurd absurd ospika ospika ini bukannya calon pemenna frakusan ya di relive kayaknya gue pernah denger dia dimana gitu tapi bukan di Frankfurt search tiger argent robin wuh bagus sekali rafinya angkat tidak lewat bolanya inui inui kalau terakhirnya diganti dia jadi anjing bener ya inui itu kan anjing bahasa jepangnya fisok paling jepang gue anjir meyer hati-hati dia over the top siapa sangka di backhill anjir buset visi bermainnya sih boleh-boleh ini good defense guys belum selesai tapi nice tackle berani banget itu kirsov itu dia kirsov play on buat mereka bahkan counter mungkin ya ampun ya ampun ya ampun manzukic manzukic oke pasing-pasing pendek dulu rafinya rafinya lagi kasih ke happy martin ya fabio pentral fabio pentral let's aduh pelan banget dia sempat diganggu sih kalau enggak aduh bisa jadi gol perdana tuh eh dapet manzukic aduh kelamaan megang bola manzukic mayor bastian swensteiger dibayang-bayangi mayor auspica mayor lagi ini sliding tackle aja sih kalau kayak gini bersih dari kapten swensteiger ops kasih kemana say iya apa sih manzukic anjing kita lagi transisi nyerang loh bisa-bisanya lu ngilangin momentum ah taisho manzukic manzukic dia lama di dirinya sendiri loh kayak gak langsung tas 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 gitu allah akbar ya onside anjing dia shooting itu sumpah i bersih kirsop bucup kirsop save the day oke oke jangan sampai blunder oke wah agak deg-degan ya ada peluang tapi peluang kita gak seberbahaya mereka mereka juga peluangnya kesannya gak berbahaya karena mereka gak sempat nembak tapi mereka tuh sebenernya kalau seandainya bisa lebih kalem decision making bisa lebih bagus mereka harusnya udah dapet goal mereka sering banget tuh umpan umpan pendek di dalam kotak penalti kita makanya mereka 2 shot 0 on target malah kita ada on target tapi sebenernya mereka lebih berbahaya kalau boleh jujur oke kita bakal masukin Muller jadi striker welcome back Thomas Muller ke rumput hijau semoga saja masuknya Muller yang lebih fleksibel ini di posisi striker bisa jauh lebih memberikan warna yang berbeda dari serangan kita dimensi yang baru Arjen Arjen Robben ke Javi Martini Fabio Cointrao Fabio Cointrao goal Thomas Muller itu dia welcome back to the pitch Thomas Muller gue tadi mau ngomong kasar itu dia sentuhan pertama langsung jadi goal siapa lagi kalau bukan Thomas Muller shooting dari Fabio Cointrao mengincar tiang dekat nyaris jadi goal perdana aduh Cointrao dari tadi shootingnya kurang mulu padahal dia bisa banget kalau kalau seandainya dia atribut shootingnya kayak alaba dia udah dapet goal perdananya dari tadi anjir cuman mungkin dia gak sebagus itu secara atribut shooting eh fokus dulu fokus dulu fokus dulu fokus dulu fokus dulu uh Cointrao good intercept buang aja dulu gue pengen anjir ngebuang kayak gitu aja masih gak bisa loh gue pengen ngomong-ngomong dulu anjir ah tayilah di press sabar sabarnya sabar oke itu dia Thomas Muller keputusan yang bagus juga untuk overlap dari Fabio Cointrao tadi walaupun sekali lagi shooting dia masih kurang dia pinter yang dekat tapi harusnya bisa lebih bagus kalau dia ngecer tiang jauh tapi itu oke karena ribonnya diambil oleh Thomas Muller onside Thomas Muller luar biasa sekali memang insting menyerang dari pemain kita yang satu itu balik dari sidra 2 bulan tidak menghilangkan sentuhan dia sebagai pemain berkualitas itu dia Thomas Muller untuk kalian Thomas Muller kasih ke Tiago itu Tiago Alcantara bisa ditepis dengan sangat baik oleh Ulreg Tiago lagi Tiago Alcantara gila Ulreg anjing itu sih bagus sih penyelamatan Ulreg jujur soalnya bolanya agak-agak nge-drive gitu nih liat deh bolanya agak ke atas terus kayak nuki ke bawah gitu kan 5 save dari eh kok Ulreg si anjing kok sorry sorry dari tadi gue nyebutin Ulreg padahal Ulreg itu udah di pertandingan sebelumnya kok Ulreg lagi ini Kevin Trap ini Kevin Trap sorry guys biasa namanya juga ya manusia oke jadi tadi yang menyelamatkan itu Kevin Trap kenapa gue ngasih kreditnya ke Ulreg oke Trap Kevin Trap keeper kita di Parisan Jerman oke Mario Goetze aduh terlalu eh enggak bagus gue kira bakal ditangkap keeper happy aduh Kirsop jangan nendang kalau nyendul boleh nendang mah jangan oke hati-hati counter mereka enggak punya terlalu banyak opsi sih udah pasti passing ke belakang gue tau lu mau long ball enggak anjir oke passing up 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 point trial ini dia 13 juta dari Los Blancos left back Portugal instant impact bro Thomas Muller luar biasa emang pemain salah satu pemain favorit gue bas bas jensin tiger oke gagal tadi rapinya mau kasih ke Muller oke balik guys oke onsite itu ini orang lu si rapinya ah tai new year oh my god new year oh my god oh ya bentar 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 jangan oh my god oh my god dulu bentar ya nyerang dulu nyerang dulu anjing sit pelanggaran itu sit balikin lagi aduh momentumnya hilang anjing ditarik-tarik badannya gobloy so itu new year bentar ya bentar gue pengen kasih applause juga buat new year tapi ini pertandingannya lagi intense banget kita menangin dulu baru semoga aja ada replaynya tadi tuh ya kalau gak ada sih nyesak banget ini kita fokus dulu ke pertandingan ya belum selesai belum aman juga anjir cuan new year itu sih penyelamatan setara goal ya new year kalau boleh jujur Arjen Robben Thomas Muller heading Thomas Muller let's go welcome back Thomas Muller welcome back luar biasa sekali Thomas Muller come on bro come on gak ada teori 1-0 menang bantai kita umpan bagus dari Robben menukik dan Muller liat build up bisa goal heading juga bisa memang kata gue tuh ya Muller tuh kayak versi lebih komplitnya Manzukic aja sih oke oops di block 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 good save new year bagus juga dari Boateng untuk menutup tiang jauh ya agar si pemain nih kalian lihat nih Boateng memang kelihatannya gak nge sliding tackle atau apa tapi dia nutup tiang jauh jadi memaksa pemain itu nembak tiang deket yang tentunya lebih mudah digapai sama penjaga gawang pergentian pemain di 15 menit terakhir kayaknya kita bakal ngeganti Goethe Wazer kali ya unggul 2-0 gak berlebihan kita masukin Wazer Pak Tua kah masuk gantiin ini Tiago oke 2 pergantian 7 shot 6 on target good game Tiago Alcantara Michelle Wazer dan juga Claudio Pizarro masuk dari bangku cadangan Robben uh muler good pelan-pelan transisinya gak usah terlalu terburu-buru Kirsok let's go oh nge-tackle apa nge-tackle Pak Tua kok play on-nya cepet banget sih hah gak jelas gak jelas play on-nya itu cepet banget anjir sumpah yang tadi tuh buset Pak Tua pengen disiderain durhaka lu oke ada 2 buset dia bingung dia sebenernya punya opsi passing 2 orang tapi 2-2-nya gue tutup makanya dia shooting kan dia kira dia siapa Roberto Carlos kali oke Wazer Fabio Quintral hit dapet masih kalau dia Pizarro kasih ke Arjen Robben Robben kasih ke Rafi-nya Rafi-nya terebut diserang balik lagi kalau dia Pizarro oke umpan ayo terbaca kan kocak kebaca lu gak usah so-soan kayak gitu eh Kirsop juga underrated eh anjing malah diambil Kirsop underrated banget sih di pertanyaan kali ini New Year juga sih asuh bisa kayak gitu oke gak jadi shooting dia udah shooting aja keeper kita New Year bos kalau keeper kita si siapa ya aduh gue gak mau nyebut siapa-siapa lah semua keeper hebat tapi New Year jauh lebih hebat Kirsop ayo sempurnakan pertandingan ini dengan hasil full clean sheet mampus lu ada gangguan dari Muller tadi let's go full time whistle kemenangan 2-0 sweet revenge dari Bayern München ke 8-round Frankfurt 2 goal dari Thomas Muller yang masuk dari bangku cadangan itu dia keputusan tepat dengan memasukkan Thomas Muller tapi tepuk pala New Year tepuk pala New Year pemain ini benar-benar menyelamatkan kita juga dari kekalahan gak tau sih menyelamatkan kita dari kekalahan atau enggak tapi yang pasti jika kita kebobolan tadi mungkin hasilnya gak bakal sempurna itu karena walaupun ternyata kita bisa nyetak 2 goal mungkin kalau kalian ngomong secara matematis kita jadi seri terus kita nyetak goal kedua kita tetap menang tapi kan siapa yang bisa ngomong kayak gitu anjir maksudnya emang disini kita nyetak 2 goal itu kan karena sejak awal kita masih clean sheet tapi siapa tau kalau New Year gak melakukan penyelamatan gue sebagai pemain nge-tilt gitu jadi akhirnya kena mental akhirnya mungkin aja kita gak dapetin goal kedua karena gue gak main sesantai itu gitu tapi karena New Year masih mempertahankan kedudukan jadi gue tetap bisa main santuy gitu loh ada gak sih replaynya New Year anjir itu sih one of the best save yang gue liat sih sepanjang series ya ini dia goal pertama bagus banget itu gak mudah loh itu keliatannya memang goal eh ini oh my god New Year eh goal keduanya gak gue liatin man of the match anjir man of the match-nya roben co supaya kandidat pertama gue kira game bakal ngeliat Muller karena 2 goal atau kalau bukan New Year apa Muller mungkin New Year atau Kirshoff ini out of the box anjir battle control good ya walaupun debutnya sampah banget tapi match kedua dia lumayan tuh 8,1 dan gak dihitung assist sih tapi menurut gue tuh goal pertama ya assist dia lah bisa kita bilang gitu 4 save pemain-pemain bertahan kita main solid 4-4 nya roben 1 assist doang padahal tapi dia jadi man of the match i don't know tapi menurut gue sih either Muller atau New Year sih yang jadi ini karena New Year selain save yang luar biasa tadi juga dia melakukan penyelamatan-penyelamatan lain juga yang ini yang terakhir terus sebelum itu mana yang ini ya 76 ya ini bukan sih oh bukan ini yang diang dekat oh yang miss Rosental ya nih 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 luar biasa sekali Tuan Muda New Year onside sendul dan uff bagus banget tinggal sembarang keeper bisa melakukan penyelamatan kayak gini cu itu memang masih jelas di luar ini di luar garis juga di tepisnya tapi reflect itu butuh keeper dengan kualitas tinggi dan gue bisa berani bilang bahwa emang sepanjang series kita berjalan total 4 series kesini ya keeper terbaik New Year sih secara kualitas ya oh bener ini pemenyut akademi kita baru contract accepted Sang Hokim ya jadi oh iya ini dia pemenyut akademi kedua kita setelah pemenyut akademi pertama yang dipromosikan dari Belanda Jordi Hotkop ini dia pemenyut akademi kedua namanya Sang Hokim jadi jelas ini nama-nama orang Korea ya Koreanya Korea Selatan bukan Korea Utara ini ada tawaran membela Timnas Uruguay kita tolak saja no offense tapi memang mayoritas kita tolak bukan mayoritas emang semua semua pasti bakal kita tolak tawaran Timnas di tim aja kita belum bener FC Bayern can rely on Muller 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 ah gak tau lah pronunci tapi gue lebih enak ngomong Muller aja kayaknya lebih Indonesia banget itu nice sweet revenge dari dayabah varian untuk tim yang sebelumnya mengalahkan mereka oke kita bisa advance lagi ke pertandingan selanjutnya menghadapi Nuremberg international duty oke ini dia beberapa nama gak sebanyak yang terakhir gue lihat ya yang dipanggil-panggil mayoritas Jerman 1 Peru kayaknya dulu lebih banyak dari itu deh very good apa tuh weak start performance oke Thomas Muller masuk ya sayangnya cuman oh gak Muller sama Robben sisanya di isi mayoritas sama pemain Borussia Dortmund dan kalian bisa lihat juga ini class mainnya kita itu cuman beda 6 poin tapi dengan satu catatan Dortmund itu masih nyimpan satu game karena mereka baru main 19 kali dan beberapa tim di bawahnya itu 20 kali dan jangan terlena juga kita tuh juga masih belum terlalu jauh dengan posisi-posisi lainnya di bawah kita jadi bukan ini bukan liga tentang Dortmund dan Munchen doang karena kita bisa aja tiba-tiba terpelosok setelah itu dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk jadi title contender tapi paling sekarang ya masih game on lah gitu anjir gede kita sama Dortmund melambung banget Dortmund co produktivitas goal mereka padahal pas kita ketemu mereka mereka suram banget mainnya pas kita ketemu mereka disignali Junapark hasilnya 0-0 kan mereka bener-bener gak ada shot sama sekali kalau gue gak salah ingat bukannya hiperbola atau apa faktanya emang gitu kalau kalian nonton Ramos Ramos apa Muller boleh sih masuk ke starting Adrian Ramos di bench oke sementara gini Claudio Pizarro itu kepake karena dia itu lebih versatile lebih versatile mana sih Muller maksudnya lebih versatile itu dia bisa aja kita masuk sebagai camp gitu ngerti gak sih kalau Manzukic itu kan ya Tok dia jadi striker kan di skema kita yang ini nah kalau si itu tuh si Pizarro tuh kalau dia gak jadi striker bisa jadi camp dan kepake BTW ini ya si Kim ya jujur ini agak dibawa ekspektasi gue sih dia RBLB dan ternyata overall ratingnya 46 tuh gue bisa bilang itu rendah banget serendah-rendahnya tapi tenang memang ada pemain yang memang rendahnya itu rendah tapi kalau potensialnya tinggi itu grow up-nya cepat dan ini gue buru-buru promosiin karena pasti ada semoga aja gak scam ya dikasih youth scout kita tuh gak scam semoga aja ya tapi jangan dikasih nopung 3 juga anjir memang ini 40-an ini rendah banget tapi semoga aja grow up-nya cepat ya kita kasih aja kesempatan sekali dua kali tapi gak usah starter karena 40-an ini cir jangan dikasih nomor 3 juga seluruh kita kasih nomor jangan-jangan 90-an juga memang ini itali kita kasih dia nomor punggung 30 sekian-an aja 38 harusnya gak ada ya kan apa sesuai overall ratingnya aja berapa sih overall rating dia 46 ya gue kira kasih 46 aja sesuai OVR dia anjir jahat co 46 nah mampus loh 46 apa 47 sih dia anjir gak penting banget 46 ya tapi semoga aja kalau memang dia pemain yang potensialnya tinggi kadang gak harus kita mainin terus-terusan tapi tau-tau overall ratingnya grow up-nya cepat ini bukan bualan ya emang faktanya kayak gitu viewers mungkin episode ini segini dulu aja walaupun kita lagi wangi sih oke next episode sebenernya bagus kalau episode ini dihabisin 3 pertandingan jadi next time kita langsung lawan Madrid gitu ya harusnya sih kayak gitu tapi udah nanti aja gue udah terlanjur moodnya ilang disini anjir content creator youtuber mood ya anjir oke viewers itu aja untuk episode kali ini see you to next video see you to next episode good episode 2 pertandingan 2 kemenangan gue tidak ingin menghancurkan ini dengan pertandingan setelahnya kalah jadi udah biarin aja see you to next video see you to next episode viewers stay safe stay healthy stay lovable apa sih anjing bye-bye bye